Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang berbahagia pada hari ini, Kamis 28 Mei 2020, firman Tuhan untuk kita tertulis di 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengharuniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Paulus mengirimkan surat ke jemaat Korintus untuk kedua kalinya. Yang berisikan tentang penderitaan dan pergumulan yang ia hadapi. Para ahli mengatakan bahwa 2 Korintus ini merupakan surat tangisan Paulus. Di dalam penginjilan, di dalam memberitakan kabar baik itu, Ia kerap kali mengalami penderitaan, dicaci dan dimaki. Tetapi ia bersaksi bahwa kehidupan kekalahan menjadi bagian dari orang-orang yang setia. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari kita diingatkan oleh Nas ini melalui Rasul Paulus ke jemaat Korintus ini tentang kehidupan yang kekal. Kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup di bumi ini ada masa dan waktunya. Dunia ini, bumi ini, tempat kita berpijak ini hanyalah sementara. Tetapi ada yang kekal, yaitu kehidupan surgawi. Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur. Karena memang Allah mempersiapkan tempat bagi kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Ia telah berada di kekekalan. Maka tujuan hidup orang Kristen bukanlah di dunia ini. Tapi tujuan hidupnya adalah surga, kehidupan yang kekal. Untuk memahami nas yang saya bacakan tadi, kita tidak bisa terlepas dari ayat 1 pasal 5. Saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku yang terkasih, Paulus membuat suatu istilah untuk memahami tentang dunia dan kehidupan yang kekal. Istilah yang dipakai yaitu kemah. Kemah itu mengacu pada tempat kediaman yang sementara. Orang berkemah pasti tidak selamanya ia di sana. Ia akan berpindah-pindah ke suatu tempat. Kata kemah ini juga, saudaraku, bapak ibu yang terkasih, melambangkan tubuh manusia. Tempat kediaman yang fana bagi jiwa yang suatu saat saudaraku akan mengalami kematian. Saya dan kita semua suatu saat akan mengalami kematian. Itu yang disimbolkan dengan kemah. Lalu kemudian kemah itu akan dibongkar. Dibongkar itu berarti saudara dirobohkan dan dihancurkan. Kata ini dalam bahasa Junani sebenarnya mengacu atau menggambarkan seseorang musafir yang telah menyelesaikan perjalanan yang begitu jauh. Lalu ia membongkar tali pengikat pada pundak binatang yang ditumpanginya dan menurunkan bebannya. Saudara yang terkasih, tubuh fana kita pada suatu saat akan mati dan ikatan kita dengan dunia ini akan berakhir. Itu yang hendak dikatakan oleh Paulus. Kita akan mengakhiri dunia ini tetapi kita akan memasuki hidup yang baru yaitu yang kekal. Nah, saudaraku bagaimana caranya supaya kita sampai kepada yang kekal itu? Bagaimana caranya supaya setiap orang Kristen tidak lagi di dunia ini berpengharapan tetapi menuju kepada yang kekal yaitu surga? Itulah nas kita pada saat ini. Bahwa Allah lah yang telah mempersiapkan kita untuk itu. Ternyata jauh dari dulu Allah telah mempersiapkannya. Di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini Allah menyempurnakan itu. Ia telah mati dan bangkit dan telah mempersiapkan kehidupan yang kekal di surga. Di sana kita tidak lagi berkemah sebab dunia inilah kemah kita. Tapi di surga adalah kehidupan yang kekal. Tuhan Allah Bapak di surga mengharuniakan kita roh. Sehingga dengan roh itu kita diberikan jaminan tentang segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudari tubuhmu dan tubuhku ini adalah milik roh Allah diam dan bekerja. Oleh karena itu barang siapa yang hidup dan menerima roh itu berarti ia menerima jaminan kehidupan yang kekal. Sebab roh itu juga diberikan kepada kita sebagai jaminan menuju tempat yang kekal itu. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan diri. Walaupun kita masih di tengah-tengah dunia ini yang fana, yang akan berakhir ini. Kita memiliki iman percaya, kita menuju surga yang kekal. Maka kita harus berusaha melakukan yang terbaik. Harus berusaha setia di dalam firman Tuhan. Harus berusaha hidup di dalam kehendaknya. Barang siapa hidup di dalam kehendak Tuhan. Barang siapa yang setia dalam kehendak Tuhan. Maka ia akan mewarisi tahta kehidupan yang kekal itu. Selamat Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Karena tujuan hidup kita tidak terbatas hanya di dunia ini. Tetapi di surga kehidupan yang kekal. Amang dan inang Saudara-saudari. Saya, kita semua akan menuju ke sana. Surgoido Sembulota. Surga itu adalah tempat kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin kita berdua. Terima kasih Bapak engkau mempersiapkan surga yang kekal kepada kami. Dunia ini tempat kami berpijak adalah sementara. Adalah kemah bagi kami. Yang suatu saat akan dibongkar. Tetapi kami menerima hidup yang kekal. Karena Yesus sudah mempersiapkannya untuk orang-orang percaya. Kami bersyukur untuk itu. Sehingga hari ini, saat ini kami bekerja untuk Tuhan. Kami melayani untuk Tuhan. Kami menggunakan waktu untuk Tuhan. Dimanapun kami berada dalam setiap aktivitas kami. Semuanya untuk Tuhan. Karena kami memiliki kehidupan yang kekal. Sembuhkan kami Tuhan dari sakit-penyakit. Berikan kami sukacita. Dan menangkan kami dari segala pergumulan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapak. Dan persekutuan roh kudus. Menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.